Pemirsa di tengah pandemi, animo masyarakat untuk berolahraga, utamanya sepeda ini naik secara signifikan hingga 10 kali lipat. Sarana-prasarana bagi pesepeda tentunya menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi positif tren pesepeda dengan menyediakan jalur sepeda di lajur paling kiri. Jalur pesepeda hanya berlaku dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi di akhir pekan. Gendati demikian, jalur pesepeda ini menjadi sorotan karena adanya lubang-lubang di sepanjang jalur. Hal ini tentunya berbahaya bagi para pengguna sepeda terutama para pemula. Penerapan protokol kesehatan turut menjadi perhatian. Tak sedikit masyarakat yang tidak menggunakan masker bahkan berkerumun. Diimbau agar pesepeda untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Ya memang saat ini saya masih hanya untuk olahraga. Tetapi ke depannya kalau misalnya jalurnya sudah bagus seperti di luar negeri, katakanlah di Eropa. Itu saya kira menjadi salah satu alternatif untuk orang ke kantor menggunakan sepeda. Saya himbau kepada sahabat saya, Pak Gubernur, untuk jalur goesnya. Ada juga masih beberapa yang lubang-lubang yang perlu diperbaiki. Jangan hanya dihimbau saja untuk orang lewat jalur itu, tapi di jalur itu sendiri kadang-kadang ada lubang. Nah kalau yang kita yang sudah biasa goes itu tidak ada masalah. Tapi kalau ibu-ibu kan bisa kejadian kayak di WhatsApp group yang tiba-tiba beletak. Terima kasih.